. Warga Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang NTT, DDI Embatu 29 tahun nekat membacok adik kandungnya Jackson A. Embatu 21 tahun hingga mengalami luka di kepala sebanyak dua kali. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Kejadian ini terjadi hari Jumat 24 Mei 2024 malam sekitar jam 22.30 Wita di rumah saudara mereka Desi Embatu di OL Kuku, Dusun 4, RT 013, RW 007, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Kejadian ini diduga dipicu mabuk miras usai keduanya minum miras jenis sopi di rumah saudari mereka Desi Embatu. Kapol Res Kupang AKBP anak agung GDA Nombirata yang dikonfirmasi melalui Kapol Sek Fatuleu Ibda David Fangidai, Sabtu 25 Mei 2024 membenarkan terjadinya hal tersebut. Tadi malam kejadiannya. Dan kami sudah terima laporannya, terangnya. Karena laporannya sudah masuk, kejadian ini langsung mereka tangani dengan membuat laporan polisi juga memeriksa para saksi. Korban juga sudah dibawa untuk dilakukan visum dan mendapatkan perawatan di rumah sakit dengan mengobati luka di kepalanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!